bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya karuna elektronik pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit berbagi tentang memperbaiki regulator tipi folitron yang mana kendala pada tipi folitron ini yaitu tegangan regulatornya over mencapai 278 bahkan sampai 300 pol sehingga menyebabkan elko B plus ini panas ya mungkin karena ini kualitas elko nya bagus jadi hanya sekedar panas saja biasanya bisa terjadi meledak atau menimbulkan ledakan oke karena ini sudah saya perbaiki jadi disini saya akan berbagi kepada para pemula karena kalau yang teknisi sudah tahu area-area mana saja yang harus diganti atau di cek dan kebetulan pada tipi folitron slim ini disini saya mengganti dua buah resistor 100k nah itu dengan kode PCB R542 dan R503 untuk para teknisi yang sudah berpengalaman tentu ini tidak asing lagi ya rata-rata rata-rata jika politron tegangan over itu disebabkan area padback atau optocoppler umpan balik ini bermasalah ya juga IC error AMP ini ya yang mana di dalam bodinya ini adalah TL341 ya nah ini lanjut guru ya ya santai dulu selayang lalu setelah dua buah dua buah resistor 100k saya ganti saya pun mengganti trim pot ini ya disini nilainya yaitu 10k atau di bodinya 103 atau 103 nah ini dan juga saya mengganti optocoppler ini ya dengan seri L817 ya 817 oke akan kita lihat penampakan di bawah PCB nya nah ini dia seperti ini jadi intinya jika kawan-kawan menemukan kasus yang sama yaitu di tipi politron tegangan over jangan lupa mengecek komponen yang saya saya sebutkan tadi khususnya bagi para pemula saja dan penyebab utamanya disini sebetulnya yaitu yang menjadi penyebab utama yaitu R507 ini ya dia melar nah ini yang nilainya 220 ohm dengan kode PCB R507 dan untuk trim pot disini ini 10K saya ganti dengan resistor 1K ya nah ini karena jika memakai trim pot aslinya tegangan tidak muturun tetap over tetapi nilai disini tidak mutlak harus 1K disesuaikan saja karena pernah mengalami di tipi politron yang lain disini saya menggantinya dengan nilai 22K nah seperti itu karena ini kerusakannya agak lain jadi sudah di otak ati otak ati tetap saja over ya nah seperti itu dan untuk resistor bagian IC TL 431 untuk resistor 474 K ini bagus ya disini yang bermasalah yaitu R 2 buah R 100K yang di PCB tadi ya seperti itu dan R 1K ini kebetulan yang cocok untuk tipi politron jenis slim ini ya itu karena kalau diganti yang lain ini tidak mau tegangannya tidak bisa 112 jadi yang mana yang maunya saja saya pasang 1K ya nah seperti itu oke kawan-kawan mungkin hanya itu saja sedikit berbagi pada kesempatan malam hari ini dan untuk tutorialnya kawan-kawan bisa menyimak di channel-channel teknisi yang lain ya yang diperlihatkan cara memperbaikinya disini saya hanya berbagi nilai-nilai komponen atau area mana saja yang biasanya lumrah ketika tipi politron ini tegangannya over yang lombah komponen yang diganti ya seperti itu yaitu di area padback area open balik ini ya nah seperti itu oke terima kasih dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh